Hanya petinju inilah yang mampu membuat Raja Tinju Muhammad Ali lari ketakutan Saat Muhammad Ali hendak bertarung dengan Sony Liston di tahun 1964 Ali yang sering dijuluki si mulut besar tahan tintinya melontarkan ejekan untuk merandahkan mental Liston Bahkan Ali sampai menyewabus dan mendatangi rumah Liston jam 1 pagi untuk melontarkan ejekannya dengan pengeras suara Saat mereka bertemu di Las Vegas, Ali masih belum berhenti melontarkan ocehannya Liston yang sudah muak beradu mulut akhirnya menedongkan pistol dan mengeluarkan beberapa tembakan ke arah Ali Meskipun pistol yang digunakan kosong, Liston berhasil membuat Ali kapok dan lari ketakutan